Intro oke kita kembali lagi dan video kali ini aku akan membagikan untuk untuk Entrance terbaru dari Euro 2024 Jerman dan Entrance kali ini bisa kalian pakai di football juga untuk tutorial cara pasangnya memang sedikit rumit jadi ada di akhir video jadi kalau kurang paham kalau belum tahu bisa kalian tonton ya soalnya udah disendiriin yang football live sendiri yang PES 2021 Allpad sendiri ini aku berhubung pakai evo-web untuk PES 2021 itu ada add-on PES database untuk Euro tapi mudirnya bilang kalau crash bisa kalian copot kalau di evo-web ini aku enggak pasang itu udah sesuai dengan data Euro kemarin eh kemarin eh ya yang terbaru lah intinya seperti itu jadi update kali ini apa aja eh intro yang pasti intro movie intro itu terus sama Entrance dan beberapa ornamen-ornamen kecil lainnya sih ya seperti itu untuk update kali ini jadi kita kita langsung cek aja ke lapangannya seperti apa penampakan dari Entrance nya untuk intro Oke kita nanti tonton intro soalnya ini aku tadi udah nyoba satu kali satu kali main ya untuk itu nanti akan aku tunjukin aku informasi dulu kita langsung saja terjun ke lapangannya kita lihat bersama-sama untuk Entrance Euro 2024 Jerman let's go Germany have got off to a solid hello everyone and welcome to Stadio olimpico all day one of the campaign Switzerland against Germany much now depends on the outcome of this pivotal game and there they are please welcome our players everyone anything less the crowd voices for the national anthem of Germany are you 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 selamat menikmati 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 copy atau cut ya tuh terserah kalian terus masuk video server ini terus kalian taruh di folder badges server Oke setelah aku pindah aku coba pindah tadi dan hasilnya seperti ini dan untuk untuk id-nya seperti ini jangan lupa untuk kalian tambahkan di map id yang terbaru yang kalian pakai ya sebelumnya aku juga pernah kasih update untuk badges server yang paling baru jadi untuk id-nya seperti ini untuk id harus sesuai dengan nama folder euro yang kita pindah tadi ini kita lanjutkan setelah badge server kita masuk ke live.cpk untuk live.cpk kita langsung saja copy kita eh tadi copy di live.cpk ya oke langsung saja kita paste disini saya udah ke paste dan kita isinya tadi apa tuh euro ini kan kita pakai cara seperti ini kita copy masuk ke seeder.ini bukan yang ini yang ini oke terus kita taruh di di cpk.root tahu di mana ya sih ya di sini aja oke kita paste seperti ini ini kita copy dulu kita paste kan dan kita kasih tanda petik Oke seperti ini untuk hasilnya jangan sampai ada yang keliru ya harus sama dengan nama folder seperti itu untuk tutorial cara pasang di paste 2021 fweb maaf pet lain juga bisa sih ya terus eh bentar-bentar oke kayaknya seperti itu untuk add-on base database database ini opsional ya ya aku baca dari modernya opsional karena kalau crash ini kalian apa ya kalian copot aja kalian lepas aja jadi ini opsional kalian copot lalu terus terawah terjadi crash itu kalian copot aja untuk database-nya add-on ini Oke seperti itu untuk tutorial cara pasangnya Hai terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir sampai jumpa di next one dan selanjutnya